Intro Halo, jumpa lagi di channel youtube official Senyoheri Kali ini kita akan bahas bagian pertama Untuk tanggal 11 April tahun 2022 Yang akan kita bahas kali ini adalah AKRS, PPTN, BNGA, BRIS, BTPS, DGIG, ERA, LPKR, dan yang terakhir LTLS Nah sebelum kita mulai Kita memberikan informasi terlebih dahulu Bahwa channel ini tidak bertanggung jawab Atas segala macam transaksi jual beli yang teman-teman lakukan Karena kami hanya memberikan analisa-analisa secara teknik lajah Khususnya sam-sam yang ada di Indonesia Dukung channel ini dengan di subscribe dan di like sebanyak mungkin Agar channel ini makin lama makin berkembang besar di Indonesia Dan bisa memberikan kontribusi yang besar buat teman-teman sekalian Dalam hal analisa teknikal yang ada di Indonesia sam-samnya Oke, langsung aja teman-teman untuk pembahasan bagian pertama Untuk tanggal 11 April tahun 2022 ya AKRS, Bank IBK Indonesia AKRS, hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup, melemah, minus 0,71% Turun 1 poin di angka penutupan 139 teman-teman AKRS ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang sedway Nah untuk teman-teman ingin nyicil Bisa dicicil di angka 136 sampai 138 ya teman-teman ya Target resistance terdekatnya di angka 140-an bisa tembus Langsung terbang bisa ke arah kurang lebih 160-an teman-teman untuk AKRS-nya ya Next BBTN Bank Tabungan Negara BBTN Hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup, melemah, minus 0,60% Minus 10 poin Di angka penutupan 1645 teman-teman BBTN ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang downtrend Nah untuk teman-teman ingin nyicil Ya, bisa dicicil di angka di sekitar 1615 Ya, 1615 Sampai ke arah 1630-an teman-teman ya Target resistance terdekatnya itu di angka 1690 Tembus, langsung terbang sampai ke 1790-an teman-teman untuk BBTN-nya ya Next BNGA Bank Simbi Niaga BNGA Hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup, menguat tipis 0,44% Naik 5 poin Di angka penutupan 1130 teman-teman BNGA ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang all time high Ya, nah untuk teman-teman ingin beli Bisa dicicil di angka 1110-1130 Target resistance terdekatnya itu di angka 1140 Bisa tembus, langsung terbang ke 1150-an untuk BNGA-nya teman-teman ya Next Bridge Bank Syariah Indonesia Bridge hari ini Jumat, tanggal 8 April Untuk Bridge Itu ditutup di angka 1525 teman-teman Bridge ini secara teknikal masih menunjukkan arah yang down trend Nah, untuk teman-teman ingin cicil Bisa dicicil di angka 1510 Sampai 1525 Baget terdekatnya itu di angka 1570-an sampai 1600-an Bisa tembus, bisa langsung terbang sampai Ke arah 1730-an teman-teman untuk Bridge-nya ya Next BTPS BTPS Bank BTPN Syariah BTPS hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup menguat 2,22% Naik 70 poin Di angka penurupan 3230 teman-teman BTPS ini setelah teknikal masih menunjukkan arah yang sideway Nah, untuk teman-teman ingin cicil Bisa dicicil di angka 3110 Sampai Ke angka 3190 teman-teman ya Baget terdekatnya itu di angka kurang lebih di 3310 Tembus bisa sampai langsung 3.400 untuk BTPS-nya ya Next Degik Nusa Konstruksi Engineering Degik hari ini Jumat, tanggal 8 April tahun 2022 Ditutup Di angka penutupan 193 teman-teman Degik ini setelah teknikal masih uptrend Nah, untuk teman-teman ingin cicil Bisa dicicil di angka di sekitar 185 Sampai 190-an teman-teman ya Baget terdekatnya itu di angka 198-an Bisa tembus bisa langsung terbang Sampai ke arah 230-an teman-teman Next Era Era jaya swasembada Era hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup Di angka penutupan 545 teman-teman Era ini setelah teknikal masih sideway Nano teman-teman ingin cicil Bisa dicicil di angka Di sekitar 535 Ya, 535 Sampai 545 teman-teman Target resistan terdekatnya di 570 Bisa tembus Bisa langsung terbang sampai ke arah 620-an teman-teman untuk eranya ya Next LPKR Lipo Karawaci LPKR hari ini Jumat, tanggal 8 April LPKR ditutup di angka 129 LPKR ini setelah teknikal Masih downtrend Nano teman-teman ingin beli Bisa dicicil di angka 128-129 Target resistan terdekatnya Di angka 130-an Bisa langsung terbang sampai Barat 145-an teman-teman LPKR-nya ya Next LTLS Lautan luas LTLS ini setelah teknikal Masih menuju penara yang uptrend Nah, LTLS hari ini Jumat, tanggal 8 April Ditutup melemah Minus 0,63% Turun 5 poin Di angka penutupan 785 Jika teman-teman ingin nyicil Bisa dicicil di angka 770-785 Target resistan terdekatnya Di angka 800-an teman-teman Untuk LTLS-nya ya Nah, demikian Hasil analisa teknikal Dari kami Semoga bermanfaat Dan bisa memberikan Keuntungan baruka Buat teman-teman sekeluarga Sekali lagi Channel ini Tidak bertanggung jawab Atas segala macam Transaksi jual beli Yang teman-teman lakukan Karena kami Hanyalah sebatas Memberikan informasi Analisa teknikal Yang kami ketahuin Untuk saham-saham Yang ada di Indonesia Dukung channel ini Dengan di subscribe Dan di lihat Sebanyak mungkin Agar channel ini Makin berkembang besar Di Indonesia Bisa memberikan Kontribusi yang besar Buat bangsa Indonesia Bisa memberikan Kontribusi yang besar Juga buat teman-teman Sekalian Dalam hal informasi Analisa Secara technical Untuk saham-saham Yang ada di Indonesia Jangan lupa Selalu pakai masker Hany tesser Selalu dibawa Joyce segala kerumunan Bagi yang sudah Vaksin 1 Vaksin 2 Segeralah booster Bagi yang belum Sama sekali vaksin Tolong segera vaksin Agar kita semuanya aman Terlepas dari virus corona Kita berdua Semoga Indonesia Tepat pulih Ekonominya maju Sejahtera Adil dan makmur Bahagia selalu semuanya Kemudian Analisa Dari kami Bagian pertama Sampai jumpa Di analisa Analisa selanjutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton